Sidang lanjutan kasus korupsi pelepasan aset pembangunan perumahan PNS Sarolangun dengan terdakwa mantan Bupati Sarolangun Madel, mantan Ketua Koperasi Pemkasa Joko Susilo dan pihak rekanan Ferry Nursanti. Senin pagi kembali digelar di pengadilan Tipikor Jambi, beragendakan mendengarkan tanggapan Jaksa terhadap keberatan tiga terdakwa. Menanggapi keberatan Madel, Jaksa menyebut bahwa terdakwa ikut berperan atas pencairan pelepasan aset, yang saat itu dilakukan dua terpidana sebelumnya, yakni Adil Lesmana Suhada dan Hasan Basri Harun. Perbuatan terdakwa menurut Jaksa merugikan kerugian negara sebesar 12 miliar rupiah lebih. Kemudian terhadap tanggapan bahwa terdakwa bukan pelaku utama dalam pelepasan aset, Jaksa penuntut umum menganggap tanggapan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara. Sehingga Jaksa penuntut umum menilai kuasa hukum terdakwa tidak cermat memeriksa dakwaan JPU. Muhammad Aprizzal, Jambi TV